Sari kata oleh SDI Media Saya akan ikut bahas terkait rencana aksi mahasiswa secara nasional Pada tanggal 11 April 2022 Nah disini kenapa saya perlu ada sedikit berbicara Yang pertama kembali dulu ke tema atau keinginan atau tuntutan daripada mahasiswa Tuntutan mahasiswa Diantara tuntutan mahasiswa yang paling menonjol adalah yang pertama Menolak tiga periode jabatan presiden Yang kedua adalah Menolak penundaan pemilu 2024 Yang ketiga adalah Masalah kenaikan harga-harga barang seperti minyak goreng maupun BBM Nah ini inti daripada tuntutan mahasiswa Jadi saya melihat ini bahwa tanggal 11 April 2022 Adalah murni gerakan mahasiswa secara nasional Nah ya Harapan saya pada tanggal 11 April nanti Ini harapan saya sebagai warga negara Agar presiden Republik Indonesia Pak Jokowi mendatangi mahasiswa Dan mengatakan di depan mahasiswa secara langsung Dan di Dan diliput oleh semua media Baik dalam maupun luar negeri Pak Jokowi mengatakan Tolak tiga periode Dan Pemiliu 2024 tetap Sesuai rencana Nah Saya berharap dengan adanya seperti itu Maka Aksi mahasiswa selesai Ya kalau ada langsung dari presiden Kalau di luar presiden yang mengatakan Mahasiswa masih ragu Itu yang pertama kawan Yang kedua Hal-hal yang bisa terjadi Jika Ya presiden tidak menyampaikan langsung di depan publik Yang sesuai diliput tadi dari media Indonesia maupun media luar negeri di depan mahasiswa Ya Yang saya khawatirkan Aksi mahasiswa berlanjut ke hari kedua Nah di hari kedua inilah sangat rawan Kenapa saya katakan sangat rawan Ya Isunya akan bertambah Isu temanya bisa bertambah Yaitu ketidakpercayaan Mahasiswa Kepada Kepada pemerintah Dan bisa jadi hari kedua ini Mahasiswa akan mendapat dukungan yang sangat luas dari rakyat Indonesia Nah jika itu sudah terjadi Dengan isu masih isu yang sama Ini saya bisa mencurigai Campur tangan bangsa asing akan masuk Bisa masuk Masuknya bisa di hari ketiga Nah jika hari kedua ini tidak bisa diurada Maka hari ketiga dan berlanjut Maka isu bisa berubah Menjadi turunkan presiden Jokowi Nah ini sudah bisa dipastikan Ya walaupun mungkin ya 50-50 Campur tangan bangsa asing akan mudah masuk Ada yang bertanya Loh kok bisa Bangsa asing bisa masuk Di hari ketiga Ya Perlu kita ketahui sadaraku Bahwa Indonesia menjadi ketua KTT G20 Yang beberapa bulan ke depan Rencana diagendakan pertemuan KTT kompresisi tingkat tinggi G20 Di Bali Ya di Indonesia Nah diantaranya yang hadir Dari 20 negara itu Ada Amerika Ada Inggris Ada Cina Ada Rusia Ya mungkin ada Perancis G20 ya Ada 20 negara ini Nah padahal Politik luar negeri ini Luar negeri sangat panas sekarang Terkait permasalahan Ukraina dan Rusia Ada hubungannya Ada Ada Yaitu Presiden Amerika Mr. John Biden Sudah mengatakan Boykot Akan memboykot Acara KTT G20 Jika Jika Presiden Rusia Pak Vladimir Putin Hadir dalam KTT nanti Sedangkan Indonesia Sebagai negara yang Tidak pro-barat Tidak pro-timur Artinya non-block Harus mengundang semuanya Nah Salah satu gagalnya Daripada acara yang penting itu Adalah Jika terjadi Ya Kewos dalam negeri Atau mungkin Presiden Republik Indonesia Jatuh Nah Itu bisa terjadi kawan Maka ini perlu diwaspadai Perlu diwaspadai Ya Saya secara pribadi Mendukung Gerakan mahasiswa Untuk Menolak Jabatan Presiden Tiga periode Saya mendukung mahasiswa itu Ya Saya mendukung mahasiswa Terkait Apa Agar Pemiliu 2024 Tidak ditunda Saya mendukung semua Tapi kalau sudah masuk Kerana Penjatuhan Pemberian Tahan yang sah Saya katakan Di hadapan sahabatku Saya tidak ikut Kalau misinya adalah Menjatuhkan Pemerintahan yang sah Saya Dan komunitas saya Tidak akan ikut Karena saya Beserta komunitas saya Ingin Tetap Pemerintahan yang sah Sampai tahun 2024 Kemudian Diadakan lagi Pilpres Dengan presiden Dan wakil presiden Yang baru Karena Kalau ada pemaksaan Penjatuhan Pemerintahan yang sah Banyak hal-hal Yang tidak kita pikirkan Bisa berubah Contoh sudah banyak Ya Di saat Jatuhnya Pemerintahan Orde baru Apa yang terjadi kawan Tanpa kita sadari Tanpa kita tahu Tanpa terpikirkan oleh kita semua Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 Di Amandemen Atas nama reformasi Yang saya katakan Dengan adanya mulai di Amandemen UD 45 Ya Paska jatuhnya Orde baru Dari situlah Terbuka semua Pintu-pintu Yang bisa Melemahkan Persatuan Indonesia Dan bisa Kelak Orang yang Tidak Mengakui Tuhan pun Bisa menjadi Presiden Republik Indonesia Asalkan mereka Punya duit Asalkan mereka Punya uang Mereka bisa Merubah Aturan-aturan Amanah konstitusi Karena uang Jadi Pesan saya Ya Ini Sebenarnya Pesan saya Kepada Presiden Pak Jokowi Agar Menerima Dan berbicara Dari mahasiswa Yaitu Supaya Lebih Menegaskan Bahwa Kita Bersama Tolak Tiga periode Dan Kita Tolak Penundang Pemilu Syukur Syukur Mereka Mereka Yang masih Terus Mewacanakan Jabatan Presiden Tiga periode Dan Penundang Pemilu Di rubat Dompat Agar Segera Ditangkap Dan Diadili Karena Kolompok Mereka Itulah Yang membuat Gaduh Seperti Sekarang Ini Karena Kolompok Itulah Yang memaksakan Kolompok Kolompok Inilah Yaitu Kolompok Yang haus Kekuasaan Kolompok Kapitalis Kapitalis Yang sangat Rakus Inilah Yang membuat Gaduh Yang selalu Mengkampanyekan Wacana Presiden Tiga periode Ini membuat Gaduh Walaupun Itu wacana Itu saja Kawan Semoga Aksi Adik-adik Mahasiswa Secara Nasional 11 April 2022 Berjalan Dengan Tertib Lancar Aman Dan Tuntutannya Bisa Diterima Oleh Pemerintah Mari kita Jagat Perseteng Indonesia Kawan Demikian Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh